assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan membagikan aplikasi YouTube tanpa iklan yang bisa diminimis dan juga bisa diputar di background yang saya bagikan di ini versinya bisa digunakan untuk login Oke aplikasi yang kita butuhkan yaitu jet archiver untuk mengekstrak kalian juga bisa menggunakan rar dan aplikasi ekstrak lainnya terserah kalian Oke simak baik-baik videonya kalian nanti download aplikasinya melalui link link yang ada di deskripsi video ini untuk password nanti saya akan beritahu di video ini secara langsung karena disini saya sudah mendownloadnya saya akan membuka jet archiver ini kita pencet folder download nah ini kalau sudah saya ekstrak tadi oke ini kita ekstrak lagi aja sekalian memperlihatkan sandi nah sandinya itu oke kalian hafalin dulu aku kasih 5 detik 5 4 3 2 1 Oke kita install micro G nya dulu ya saya tadi sudah install sebelumnya jadi menumpu ini oke kalau kalian nanti mau download kalian install ini dulu ya lu install YouTube pencet nah kita install nah sudah selesai kita pencet buka oke kita pencet letter aja ini versi yang paling baru dan saya tadi sudah login ini menggunakan micro G kalau kalian belum login kalian bisa menggunakan micro G untuk menambahkan akun ini nah disini set kita masukkan emailnya nah begini kita sudah bisa login kita tes putar satu video ya disini kita tes ini saja tidak ada iklan ya bener kalian bisa cari video yang lain ini kita tes ini tidak ada iklan disini kita coba putar di minimis begini Nah kan bisa kalau kita putar di background begini caranya oke untuk tema kalian bisa memilih begini karena videonya terlalu terlalu keras oke begini pencet icon ini akan setelah pencet setting nah disini kalian bisa atur sesuai keinginan kalian nah ini disini kalian bisa mengatur sesuai keinginan kalian kita coba pencet salah satu ya layar setting kita aktifkan drag tema oke nah begini kita pakai tema gelap ini oke otomatis video akan restart dan letter saja seperti biasa kita putar satu untuk kualitas YouTube ini support sampai 2000 lebih taraku perlihatkan ya sini kita lihat nah ini 2160p oke sekian tutorial kali ini kali ini saya bisa ya kalau ada masalah di dalam aplikasi yang kalian install kalian bisa taruh komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh